Nah mengikuti kita coba lihat nah Wahyu Zekta official ini sedang live Kita coba lihat tuh ya GTA 5 Nah suaranya sudah masuk Oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Gaming Official Di video kali ini saya akan share bagaimana cara live di tiktok ya Cuma teman-teman disini harus tahu terlebih dahulu Kalau live di tiktok itu kita harus seribu follower dulu Baru nanti fitur untuk live streamingnya itu akan muncul Gitu teman-teman ya Nah nanti akan ada pilihan ada dua pilihan teman-teman untuk di tiktok itu Kita bisa menggunakan live gaming ya untuk smartphone Dan bisa live seperti biasa ya dengan kamera depan si hpnya gitu Nah sebelumnya saya sudah buat ya untuk cara live ya Ataupun jadi gamer ya teman-teman streamer gitu kan Itu di facebook dan juga di youtube Yang paling simple itu sebetulnya Kalau teman-teman ingin live streaming itu di facebook Tanpa harus ada syarat follower dan lain sebagainya ya Itu teman-teman cukup di akun utama facebooknya Itu teman-teman langsung menuju ke fanspeg Langsung buat fanspeg Udah selesai nanti disitu tinggal teman-teman langsung aja live Dan cari kuncinya lewat aplikasi glip ya Yang sudah saya share sebelumnya Nah kalau tiktok sendiri ini sudah ada aplikasinya Jadi sudah mandiri ini untuk tiktok teman-teman ya Nah di dalam aplikasi tiktok ini Kita bisa langsung saja buat live teman-teman Contoh ya kita masuk ke tiktok saya nih Tiktok Wahyu Zekta teman-teman ya Ini ya sedikit lah Pollowernya masih 4321 ya Kalau misalkan teman-teman disini yang ingin follow juga silahkan ya Di tiktok ini saya share beberapa informasi ya Kemudian juga tutorial seperti itu teman-teman ya Oke sekalian promosi ya Oke disini juga saya sering ataupun saya suka live streaming game disini ya Pernah saya live streaming game Kalau misalkan saya lagi santai lagi luang Saya suka live streaming di tiktok juga untuk gaming teman-teman ya Nah teman-teman langsung aja disini menuju ke tanda plus ini Tanda plus ini teman-teman langsung aja use aplikasinya ya Saat digunakan Nah tampilannya akan seperti ini Ini tuh untuk kamera depan ya Kemudian disini tuh ada live Nah di bawahnya ya Ini di bawahnya teman-teman ini ada live Teman-teman bisa lihat ya ada live Teman-teman klik aja Nah disini kita bisa live game Nah ini ada beberapa pilihan nih Kalau misalkan nanti teman-teman pas menuju ke seribu subscriber lagi Seribu follower Nah itu nanti teman-teman bisa ada fitur yang ini Game Cellular Nah bisa menggunakan game cellular Disini banyak banget lihat ya Untuk settingannya Kita bisa atur menjadi landscape Atau kita bisa mengatur menjadi portrait Ya teman-teman ya Ini nih Fiturnya simple sih sebetulnya untuk tiktok tuh sudah disediakan ya Kemudian untuk video quality nya Ini juga kita bisa atur ya Video quality nya ingin berapa nih 720-60 fps disarankan katanya gitu kan Mengkonsumsi sekitar 2-3 GB per jam Sudah dikasih tau ya Kalau misalkan kita menggunakan kuota Ini akan ya 2,3 GB katanya Per jamnya gitu teman-teman Kalau misalkan menggunakan resolusi 720p 60 fps ini Kualitas videonya Mantep kan Nah gitu Jadi teman-teman disesuaikan aja Kalau ya kuotanya mungkin ya Cukup pakai yang 480p aja gitu kan Nah ini cukup gini aja Biar ya lebih hemat kuota teman-teman ya Disini hanya sekitar 0,9 GB katanya Untuk 1 jamnya teman-teman Seperti itu ya 900 MB an lah Gitu ya Ini untuk seluler ya teman-teman ya Ataupun jadi si hp ini Ngerekam layar Live nya itu ngerekam layar gitu Nanti saya coba contohkan ya Live nya Kemudian juga disini kita bisa atur promosi Itu tuh keunggulan dari tiktok Kita bisa promosi in live kita ya Live center Nah setting Disini teman-teman ya Nah ini untuk admin Moderator Intro live dan lain sebagainya Ini tinggal diatur aja disini Ya Itu teman-teman Hadiah live dan lain sebagainya Begitu ya Nah ini Ini untuk game seluler Kemudian ada lagi nih Live studio Nah Kalau live studio Jadi kita ini Bisa menggunakan Laptop ataupun PC Teman-teman Untuk settingnya Nah nanti saya perlihatkan ya Teman-teman ya Nah untuk live studio ini Lebih simpel Jadi kalau misalkan teman-teman Ingin main game di laptop Ataupun PC Harus ada aplikasinya Harus di download dulu Teman-teman ya Aplikasi tiktok live studio nya Tinggal browsing aja Di browser ya Kemudian download Untuk versi PC Ataupun laptop nya Gitu Nanti muncul aplikasi Seperti ini Nah kalau di aplikasi Tiktok live studio ini Menarik Ini bisa dikombinasikan Dengan beberapa aplikasi ya Seperti itu Salah satu contoh Nanti kita akan bahas Di next video Mungkin teman-teman Terkait NVIDIA broadcast Keren banget Pokoknya hal itu Nanti saya akan bahas Teman-teman ya Nah ini bisa dikombinasikan Nah ini kita bisa lihat Pelajari selengkapnya Nah bang itu bagaimana Cara munculin live studio Nah mungkin itu pertanyaan Dari teman-teman Subscriber disini ya Nah biasanya Saya sendiri juga Ini tuh mengajukan Mengajukan Permintaan kepada Tim tiktok Teman-teman Agar supaya Saya diberikan akses Untuk mengakses Tiktok live studio ini Begitu ya Nah caranya Teman-teman disini Langsung ke live center Nah ke live center disini Pusat live Teman-teman langsung aja Masuk ya Nah ke pusat live sini Nah kemudian teman-teman Nanti disini ya Untuk Caranya itu ya Teman-teman disini Langsung aja Ke pusat agensi Ada pusat agensi Teman-teman ya Bisa dilihat disini Ada pusat agensi Nah kemudian disini Teman-teman langsung aja Disini ya Nah ini nih Nanti ada kode undangan Pokoknya ini teman-teman Langsung aja Klik kode undangannya Seperti itu Nah dengan memegang kode undangan Kepada agensi Anda mengizinkan agensi tersebut Mengirim Anda undangan Untuk bergabung dengan mereka Berbagai kode undangan Tidak memberi agensi tersebut Otoritas atas akun Anda Anda akan mempertahankan Kontrol kepemilikan Tunggal atas akun Anda Seperti itu teman-teman Nanti disitu Ke hostnya Nanti diizin Diminta aja Saya ingin aktifin Pusat Ataupun TikTok live studio Teman-teman Seperti itu Jadi kita harus mengikuti Pusat agensi ini ya Gitu teman-teman ya Nah Jadi seperti itu Caranya Nanti tinggal ditunggu aja Dikonfirmasi oleh pihak TikToknya Untuk akses ke TikTok live studio Nanti akan langsung muncul Teman-teman ya Di live itu Ini Live studio Nah akan langsung muncul ini Seperti itu ya Itu simple lah Pokoknya kalau TikTok itu sudah disediakan Tinggal kita yang Berjalan teman-teman Kalau TikTok ya Nah Kita coba disini Untuk game seluler Nah disini langsung aja Kalau misalkan teman-teman Disini judulnya Harus disetting dulu nih Harus setting dulu Judulnya gitu kan Disini kita coba GTA 5 Mobile Seperti ini ya Kemudian Ini udah Back Nah kalau udah Ini tinggal diset aja Add topiknya apa Gitu kan Nah disini Ini GTA coba ya GTA Green tab GTA 5 ya Ada nggak nih GTA Nggak ada Adanya San Andreas Teman-teman ya Oke Nggak apa-apa lah Jadi seperti itu aja Nah kalau udah kita setting Video quality Dan lain sebagainya Jangan lupa ya Harus ada jaringan internetnya Pastinya Nah kalau sudah Langsung aja Mulai siaran langsung Seperti ini Nah ya Kemudian juga disini Harus ada izin Kalau pertama kali Teman-teman buka TikTok tuh Harus ada izin Jadi kita harus izinkan Terlebih dahulu Buka pengaturan Kemudian cari aplikasi TikToknya Ya Ini di bawah teman-teman Nah aplikasi TikToknya Kemudian izinkan Back ya Nah selanjutnya Disini Kita tinggal langsung Diklik lagi aja Kita harus Masukkan topik Katanya ya Oke deh GTA San Andreas aja lah Nggak apa-apa lah Low Kemudian izinkan Nah kemudian start Nah ini Bedanya Kalau TikTok tuh Akan langsung Masuk ke live Seperti ini teman-teman Lihat ya Kita mulai Gamenya Nah Ini sudah Sudah muncul sebetulnya Langsung aja Disini kita keluar Teman-teman ya Keluar Oke Kemudian Nah ini sudah ada nih Ini kita sudah live Ya ada nih Logo TikTok Atau overlay TikToknya Sudah ada Nah disini Kita tinggal masuk aja Kedalam gamenya ya Game boosternya Nah seperti ini Oke Selanjutnya kita masuk aja Ke Game GTA nya Seperti ini Simple kan Ini sudah disediakan Sama TikTok ya Untuk live Gitu Teman-teman ya Nah ini Kalau kita coba cek ya Disini nih Ini pasti sudah ada Kita sedang main Kita coba cek ya Kita coba cek Jangan mencinkan dulu Nah mengikuti Kita coba lihat Nah Wahyu Zektao Official Ini sedang live Kita coba lihat Tuh ya GTA 5 Nah suaranya sudah Sudah masuk Ini lebih simple Teman-teman Ya Ini lebih simple Aslinya Ini sudah ada Sudah masuk ya Oke Ini kalau untuk mobile sih Mudah simple Tinggal seperti ini aja ya Nah Gini aja Simple Kalau untuk HP ya Kalau untuk PC Memang agak ribet sih Teman-teman ya Untuk PC tuh Jadi kita nanti Lewat aplikasi TikTok Studio ya Cara live nya itu Tinggal di setting-setting aja Prinsipnya sama Seperti Kita live di OBS Kalau menggunakan TikTok live studio Tinggal di setting-setting Sedemikian rupa Teman-teman Gitu ya Nah kalau ini Simpelnya Cara live di TikTok Dengan modalkan smartphone Saja seperti ini Nah kalau yang ini tuh Biasanya Kalau sudah masuk ke Seribu follower Kalau gak salah ya Itu akan langsung muncul nih Teman-teman Untuk live game Seperti ini Game mobile Seperti ini Untuk di HP lah Seperti itu ya Oke Nah kalau sudah live nya Teman-teman tinggal di klik aja Kemudian kita stop Nah ini di jeda ya Kalau kita mau play lagi Kita masuk lagi Gitu kan Nah kalau kita mau stop Kita harus masuk dulu Ke sini Teman-teman Nah ini dia ya Oke Nah kemudian disini ada Tanda mati nih Nah tanda ini Kita di klik aja Kemudian akhiri sekarang Seperti itu ya Selesai Live nya Selesai Seperti ini Nah begitu teman-teman ya Itu cara live Disini juga otomatis Live telah berakhir Nah simple banget kan Kalau di TikTok tuh Sudah disediakan Teman-teman Untuk live Gaming nya Gitu Jadi teman-teman Tinggal dipilih aja Simpelan mana gitu kan Kalau menurut saya Simpelan Di Facebook ya Fanspec Gitu kan Tidak ada syarat-syarat tertentu Kalau TikTok Harus seribu Follower dulu Baru bisa Nge-live Begitu teman-teman ya Kalau di TikTok Ya Oke itu aja Mungkin di video kali ini Next video kita coba Bahas TikTok Live Studio ya Oke teman-teman ya Seperti itu aja mungkin Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya